Sabtu malam minggu besok sudah jatuh satu rajab Bulan rajab itu adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Rajab syahrullah at-tidak Nabi kita Muhammad s.w.t bilang rajab adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan ini seringlah berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w Allahumma barik lana fi rajab wa syahban wa banlidna al-ramadhan Karena ini doa yang diulang oleh Nabi kita Muhammad s.a.w Doa ini juga diulang oleh sahabat Nabi Muhammad s.a.w Doa ini pula diulang oleh falahulia awliya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai ke kita sekarang Allahumma barik lana fi rajab wa syahban wa banlidna al-ramadhan Itu setiap hari Karena di bulan rajab ini adalah bulannya yang mana juga Diperintahkan oleh salat kita untuk membaca istafa Ini faedahnya luar biasa Kalau bisa juga Antum semua Laki maupun perempuan Satu hari di dalam bulan rajab puasa Menghormatkan di bulannya Allah Karena puasa di bulan rajab Satu hari saja Sama juga dia puasa Empat puluh tahun pahalanya Oleh karena itu Jangan sia-siakan nanti masuk bulan rajab Walaupun dia puasa satu hari Kalau bagus Dia puasa dua hari Bagus lagi tiga hari Bagus lagi satu minggu Bagus lagi dua minggu Bagus lagi semuanya dia puasa Karena begitulah salafun salihim mengisi bulan rajab ini dengan berpuasa Beristagfar Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita semua ikuti jejak mereka para salafun salih Dimana nanti beberapa hari lagi Kita akan masuk bulan rajab ini Jangan sia-siakan waktu Yang merasa diri kita berdosa kepada Allah Yang merasa diri kita jauh kepada Allah Kurang dalam ibadah kepada ta'at kepada Allah Kurang dalam khusyuk kepada Allah Punya bermacam-macam kesalahan Pikiran kita Jasad kita Ruh kita Hati kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kabar gembira bagi kita Bulan rajab adalah bulan Allah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rahmat untuk umat baginda Nabi besar maulana Muhammad Jangan sia-siakan bulan ini Karena bulan ini Allah dah dipanggil Eh mana umatnya Nabi Muhammad yang mau minta ampun Hei umatnya Nabi Muhammad yang banyak dosa Hei umatnya Nabi Muhammad yang lupa daratan Umatnya Nabi Muhammad yang lalai Umatnya Nabi Muhammad yang bermacam-macam Dia punya kelupaan di dalam ibadah Pada bulan rajab ini Allah panggil Untuk dia minta ampun saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton